Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini rekan-rekan yang saya hormati, ini mohon maaf karena ada sesuatu hal, Pak Asep masih ada kegiatan yang waktunya bersamaan. Maka saya sama Bu Vita ini akan menyampaikan beberapa hal atau poin penting yang ingin disampaikan Pak Asep, nanti kita bahas berdua di sini. Rekan-rekan sekalian, pada sore hari ini kita membahas tentang masalah pemulisian di era pandemi. Ini memang ketika melihat permasalahan seperti ini, ini keteraturan sosial akan sangat terpengaruh, sangat terganggu. Maka oleh sebab itu kita perlu memikirkan, perlu membahas, perlu mencari solusi seperti apa yang harus kita lakukan. Karena saya kira kalau kita berpikir proactive policing, problem solving policing, atau kaitannya dengan bagaimana kita memelihara dan menjaga keteraturan sosial, maka kita sore hari ini akan bincang-bincang dengan Bu Vita dan kita akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa hal, poin-poin penting yang harus kita pikirkan dan kita lakukan. Ini sore hari ini, Bu Vita selamat sore. Ini kita sudah molor sekitar 15 menit, ya ini mohon maaf nih kalau pesertanya ada yang naik, ada yang turun, ada yang keluar, ada yang mungkin dikira jadi atau nggak jadi. Ini sekali lagi kami mohon maaf nih, Bu Vita juga dari ambara langsung ke korlantas. Pada sore hari ini, Bu Vita, mungkin Bu Vita bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang mungkin ditulis, diajarkan Bu Vita menghadapi situasi pandemi COVID. Karena pandemi COVID ini bukan hanya sekedar pandemi menurut saya, tapi ini memutus suatu konteks manusia sebagai makhluk sosial. Ini harus ada katakan physical distancing, bahkan malah ada yang mengatakan social distancing. Ini gimana nih menurut Bu Vita? Baik, memang sebagai seorang polisi, itu memang masalah yang dihadapi cukup kompleks. Tidak hanya tugas dan fungsinya, tapi ketika ada era pandemi seperti ini, maka polisi harus dituntut cepat, harus berpikir secara opportunity, opportunity mindset. Jadi kalau menurut hemat saya, justru pada saat-saat ini, opportunity mindset itu perlu dibangun oleh polisi. Dan opportunity mindset itu adalah bagaimana polisi melihat masa ini dengan kacamata masa yang akan datang. Jadi bukan... Melihat pada masa kini dan masa datang. Jadi tidak berpikir ke belakang, atau mengeluh, atau mungkin bahkan malah mencalahkan atau mencari kesalahan. Gitu ya Bu ya? Betul, betul. Nah ini kira-kira pemikiran masa yang datang seperti apa Bu? Nah, jadi pemikiran masa akan datang adalah kita harus membangun building blocks. Building blocks? Maksudnya apa itu Bu? Membangun building blocks adalah nilai-nilai keyakinan dasar, paradigma, di mana di dalamnya itu ada keberanian, ada keterbukaan, ada kejujuran, dan ada pengetahuan. Nah, oleh karena... Keberanian, kejujuran, dan pengetahuan. Kalau teknologinya Bu, bagaimana? Ya, otomatis ketika kita bicara pengetahuan, maka teknologi adalah multiplier effect dari pengetahuan itu. Multiplier effect dari pengetahuan. Jadi kalau kita memikirkan ada e-policing, electronic policing, atau model pemolisian di era digital. Ini era pandemi ini menurut saya menjadi momentum untuk bisa diimplementasikan. Jadi era new normal, itu bukan sekedar hanya cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tetapi kita juga memikirkan untuk merubah mindset, merubah bagaimana untuk pola-pola pemolisian ini berbasis kepada elektronik. Tadi Bu Vita mengatakan, ini harus berpikir visioner, berpikir ke depan. Nah, ini Bu Vita, tolong sampaikan juga apa pemikiran yang tadi ide-ide yang sampaikan, kekeberanian, kejujuran, pengetahuan. Berani untuk mengambil pemikiran yang cepat, langkah-langkah yang strategis. Karena saya kira di era digital perlu ada namanya berbasis data. Kita sekarang mafum bahkan pengajaran atau pelajaran juga bisa seperti sekarang ini, dengan cara online, dengan diskusi seperti ini. Ini Bu Vita punya pemikiran bagaimana? Ya, baik. Jadi polisi itu harus visioner. Polisi itu harus punya keberanian untuk mengambil resiko dalam setiap pelaksanaan tugas, dalam setiap diskresi. Berani mengambil resiko. Nah, sekarang kalau kita berpikir, ini resikonya pada saat pandemi ini polisi juga tidak boleh takut. Padahal polisi juga rentan ketularan, rentan menularkan. Dan ini juga kita melihat sudah ada yang namanya kita PSBB. Ini sudah diuji coba. Sekarang kurva tidak menurun. Bahkan saya menganggap kurva ini mereflekan citra. Nah, ini Bu Vita, ini gimana nih? Langkah-langkah seperti apa yang kira-kira harus dilakukan? Mungkin secara pragmatis kah? Entah secara virtual kah? Jadi polisi harus melibatkan masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin sepertinya dunia maya begitu. Artinya, polisi harus bisa mengajak masyarakat, membangkitkan semangat masyarakat, membangkitkan gairah masyarakat. Membangkitkan semangat dan gairah masyarakat untuk tetap bisa berperan dalam menjaga ketelaturan. Dan tetap punya produktivitas. Punya produktivitas. Nah, sekarang kalau gini Bu, ini kadang-kadang kalau kita melihat situasi dan kondisi sekarang gini Bu ya, kondisi ini pasti akan terdampak banyak hal, terutama para pekerja-pekerja yang memang harus berhubungan dengan banyak orang, atau sektor usaha dan bisnis. Ini banyak yang sangat terdampak. Ini kalau, ini orang Jawa mengatakan, naik ngalah, ini bisa ngalah. Jadi kalau masih waras itu bisa melakukan perubahan. Tapi naik ngalah, itu ngamuk Bu. Nah, ini kalau lapar biasanya marah. Karena yang harus kita jaga bagaimana keteraturan sosial atau masa pandemi ini tidak dijadikan peluang atau trigger untuk merusak keteraturan sosial. Nah, ini permasalahan-permasalahan seperti ini misalnya. Sekarang pandemi COVID ini, ada yang takut, ada yang parnolah katakan, ada yang menganggap enteng, ada yang malah dablek. Ini kita harus bersikap seperti apa Bu? Ya, baik. Memang wajar gitu. Karena Mas Loh mengatakan bahwa kekuatan kebutuhan itu, atau kekuatan motivasi itu, sangat tergantung pada sudah terpenuhi atau belum kebutuhan itu. Jadi ketika Mas Loh mengatakan bahwa kebutuhan sandang pangan tadi, seperti Profesor General tadi mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan yang paling rendah. Jadi jangan masyarakat diajak berbicara hal-hal lain misalnya sebelum perutnya... Terisi atau kenyang ya. Ini karena masalah yang sangat mendasar. Iya, betul. Karena kalau ngeleh atau lapar, ini bisa berdampak kepada rusaknya keteraturan sosial. Nah, ini sekarang kalau dengan kondisi seperti ini, padahal polisi sendiri juga dalam kondisi yang boleh dikatakan polisi juga terdampak. Bisa saja polisi menjadi klaster, atau juga polisi ini juga manusia biasa. Nah, sikap-sikap seperti apa yang kira-kira menurut Bu Vita harus kita bangkitkan? Walaupun mungkin kita bisa memberdayakan babi dekat optimas, memberdayakan teknologi yang ada, komunikasi, bahkan juga kita bisa membangun solidaritas sosial. Karena konteks seperti ini, kita konsep rukun. Ini kalau di Jawa Tengah ada jogowargo. Nah, ini kita menjaga antarwarga, saling menjaga, saling menguatkan. Dari kalau Bu Vita mengatakan, empowering, saling membantu. Nah, solidaritas sosial seperti apa menurut Bu Vita yang bisa diterapkan? Jadi, polisi harus punya create a positive mental picture. Jadi, harus memberikan gambaran mental yang positif. Polisi harus kelihatan dan memang benar-benar sehat. Polisi harus menunjukkan empatinya. Polisi harus menunjukkan keperiolianya. Jadi, jasmani rohani, mental fisik polisi ini tidak boleh cengeng gitu, Bu. Betul. Wah, ini... Polisi harus healthy. Polisi juga manusia, Lu Bu. Ini apalagi seperti saya ini kan termasuk golongan polisi tua nih. Apalagi sudah gendut, botak lagi. Ini susah. Nah, ini sekarang... Tadi dikatakan bahwa polisi memang harus tampil prima pada kondisi sulit seperti ini. padahal mengatasi dirinya sendiri juga sulit. Nah, sekarang kita harus berpikir bahwa ranah kerja polisi ada di ranah birokrasi dan ranah masyarakat. Nah, pada ranah birokrasi, kira-kira kita ini ada langkah yang signifikan yang bisa menginspirasi. Ini mungkin para mahasiswa atau rekan-rekan sekalian ini juga bisa menghasilkan pemikiran baru. Kita harus berpikir kreatif. Kita berpikir kata Butejo itu dan diwongsi yang solutif. Jadi, jangan cuma ngelah-ngeloh. Kira-kira kreatifitas inovatif di dalam birokrasi seperti apa? Dan kedua, karena ranah kerja polisi juga memberikan pelayanan dalam masyarakat. Pelayanan tidak mungkin ditutup. Karena kita harus menjaga tadi untuk pemenuhan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Nah, ini Bu Vita punya gagasan pemikiran seperti apa? Ya, gagasan pemikirannya adalah membangun sebuah knowledge management. Di mana knowledge management adalah suatu sistem manajemen pengetahuan di mana di dalamnya itu ada transfer ilmu. Dan pada era pandemi ini, maka big data atau database itu sangat-sangat penting. Kita harus bisa membangun sebuah sistem pakar di mana nantinya masyarakat dan polisi bisa tetap berhubungan tapi tetap bisa jaga-jaga jarak. Artinya, sebetulnya polisi... Oh, ini kalau itu berarti harus punya strategi ya, Bu? Iya, betul. Kalau saya boleh menyambung apa yang Bu Vita sampaikan. Kita harus punya pikiran atau pemikiran strategi. Strategi akademik. Karena kita tadi, Bu Vita mengatakan pakar, kita harus punya mitra, show power, para akademisi, para pakar yang ahli ini untuk membantu memikirkan. Yang kedua, kita harus punya strategi hukum. Bagaimana aturan atau pedoman, panduan, bahkan sampai kepada SOP-nya pun juga harus jelas sebagai acuannya gitu ya, Bu ya. Dan strategi operasional. Operasional yang dikira pandemi ini, saya kira perlu ada suatu sistem yang cukup kuat, cukup bisa representatif untuk menggantikan atau bahkan memberikan solusi. Dan perlu ada strategi media. Saya kira, Bu ya, kalau saya bilang. Ada strategi media. Strategi media kita memperdayakan media. Strategi SOP-nya, jadi artinya para mitra kita, para apa namanya, sejarah yang kita bisa diperdayakan. Dan perlu juga, nah ini ada satu lagi, Bu, menurut saya. Ada strategi politik. Perlu nggak menurut Ibu ini strategi politik? Karena kan kita, polisi bekerja juga akan tergantung atau berkaitan dengan politik, Bu. Ya. Kalau bicara perlu atau tidak perlu, tapi polisi jangan melupakan bahwa hakikat dasarnya. Saya ingat ketika Profesor Jenderal Kris Nanda ini mengatakan bahwa polisi itu penjaga kehidupan. Kemudian saya juga sepakat bahwa polisi ini memanusiawikan orang. Jadi jangan sampai nanti panggung-panggung politik itu menjadikan polisi lupa-lupa daratan begitu. Artinya polisi tetap pada opportunity mindset di mana tugas-tugas perlindungan, pelayanan, pengayuman, pemeliharaan, kamtimas, dan penegakan hukum itu harus dilakukan secara visioner dengan tidak mengedepankan arogansinya dan bagaimana semua itu dilakukan dengan sebuah pendekatan kesisteman, harus bersifat holistik, saling terintegrasi, dan saling menjaga toleransi, dan kita harus menyadari bahwa tiap-tiap subsistem itu tidak menjadi bagian yang terpisah-pisah. Harus terintegrasi tadi ya Bu, ya memang. Kalau polisi ini menjaga kehidupan bahwa keberadaan polisi ini adalah memberikan jaminan keamanan dan rasa aman agar wadah masyarakat tetap bisa melaksinakan aktivitas untuk menghasilkan produktivitas sehingga mereka dapat hidup atau bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah ini keamanan dan rasa aman. Yang kedua, ketika situasi kayak gini ini mungkin ya semua terdampak, tapi ketika terjadi gerusan-gerusan, terutama di kalangan bawah, terutama pada posisi-posisi pekerja-pekerja yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, dengan golongan-golongan yang lain. Nah ini menurut Bu Vita seperti apa yang harus dilakukan tadi sudah panjang lebar. Sucuknya itu soal yang terkait. Nah ketika itu maka perlu ada kaitannya tadi memang sudah dibahas politikal, Wil ya. Dan polisi bukan sekadar melindungi, mengayangi, melayani tetapi juga menjaga kehidupan. Mengangkat harkat dan martabat manusia untuk tetap beradab, tetap waras, tetap menjaga keteraturan atau menyelesaikan konflik-konflik secara beradab. Nah ini sekarang ada lagi bahwa polisi ini pejuang kemanusiaan. Ini Bu Vita setuju nggak? Kira-kira menjelaskan atau menjabarkan bagaimana polisi ini bisa menampilkan sebagai sosok pejuang kemanusiaan. Polisi harus menjadi pelopor. Pelopor bagaimana berbagi pengetahuan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana setiap orang dari bidang yang saling berbeda-beda itu saling bicara, saling memiliki kepedulian. Karena tugas mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat itu tidak akan terwujud ketika polisi tidak bisa memberdayakan masyarakat untuk saling berempati, saling tepos liro, saling toleransi. Artinya perlu ada kompetensi khusus bagi seorang polisi terkait dengan memanusiawikan orang. Atau membangun solidaritas sosial. Membangun solidaritas sosial. Nah sekarang kalau kaitannya Bu, tadi memang strateginya mungkin dari akademis, hukum, operasional, ini operasional menurut saya ini bagian kontingensi atau emergensi ya. Nah ini juga kaitan dengan soft power tadi sudah dikatakan. Tapi sekarang di era post-truth, era digital, maka banyak hope, banyak yang memprovokasi, banyak yang berusaha menimbulkan, apa ya, boleh dikatakan membuat pembenaran-pembenaran yang jauh dari kebenaran atau mengoboh-oboh opini publik. Kira-kira di era post-truth ini menurut Bu Vita, apa yang harus setidaknya polisi bisa lakukan dengan potensi-potensi yang ada. Karena polisi sehingga punya jaringan, punya mitra, punya kekuatan, punya kewenangan, bahkan kita bisa memberdayakan. Nah ini Bu Vita, pemikirannya seperti apa? Polisi harus melakukan patroli cyber. Polisi harus melakukan simple, apa namanya, sebuah strategi pengendalian manajemen. Di mana di dalamnya itu ada unsur-unsur perencanaan, infrastrukturnya, bagaimana tadi standar operasional prosedurnya, polisi juga harus punya manajemen style and culture-nya, polisi juga harus punya pola koordinasi integrasinya, begitu. Jadi, itu berarti perubahan mindset. Jadi, tidak hanya secara aktual, tetapi juga secara virtual. Hal-hal yang harus dilakukan memang tadi Bu Vita mengatakan di data. Kita harus juga menyadari bahwa tanpa data, kita tidak bisa berbuat apa-apa. We don't data, we cannot do anything. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana untuk mensupport sistem-sistem data, sistem-sistem elektronik, ini juga tidak akan jalan ketika tidak ada sistem data. Tadi, mengatakan patroli cyber. Patroli cyber menurut Bu Vita ini kan bagian dari cyber cop atau pelayanan-pelayanan secara virtual yang dilakukan oleh polisi. Nah, ini pelayanan yang bagaimana pun ini. Karena pelayanan kita ini adalah pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan kemanusiaan. Menurut Bu Vita, cyber cop-nya yang harus seperti apa? Ya, jadi polisi harus memberdayakan masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama polisi, untuk berpartisipasi di dalam menjaga kamtip mas tadi. Melalui tadi patroli cyber bareng-bareng misalnya dengan masyarakat, membangun sebuah pola jaringan polisi masyarakat, baik itu dalam dunia maya maupun dunia nyata, begitu. Artinya, polisi itu memang harus berpikir tentang sistem. Nggak bisa lagi kita itu walaupun sistem tentang sistem. Kalau berpikir sistem berarti ini berpikir dengan fungsi. Ada standar-standarnya. Standar decision of work input, standar decision of work process, dan ada standar decision of work output. Nah, kadang-kadang kita ini memuja atau mengagum-agumkan sistem atau cara. Padahal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana mencapai tujuan itu. Nah, tujuan kita polisi dan pemulisinya adalah terwujud dan terbeliarnya keamanan dan rasa aman. Dan artinya polisi bisa menampilkan sebagai sosok. Sosok atau katakan simbol. Simbol apa? Simbol kecepatan, kedekatan, dan persahabatan. Nah, ini perlu komunikasi, perlu dialu. Dialu yang kira-kira kalau yang sekarang ini menurut Bu Vita perlu ditingkatkan atau bahkan mungkin perlu dirubah sistem dan cara pendekatannya bagaimana? Ya, saya sepakat Profesor bahwa ketika kita bicara tentang kita misalnya orientasinya hanya sistem itu nanti adanya adalah gagal. Gagal total. Kalau kita hanya mengagumkan sistem. Tapi ingat bahwa sebetulnya sistem itu itu bertujuan untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita mulai dari manusianya dulu atau sistemnya dulu? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang panjang. mau telur dulu atau ayam dulu. Artinya kita harus membangun keduanya. Kalaupun misalnya kita bicara tentang sumber daya manusia misalnya sebanyak-banyaknya sumber daya non-manusia itu kalau sumber daya manusianya lewer gitu artinya sumber daya manusianya tidak tidak smart maka akhirnya juga sama dengan kita tidak memiliki sumber daya apa-apa gitu. Artinya kita memang harus membangun mental-mental dari sumber daya manusia berarti berpikirnya holistik atau sistemik ya? Menurut saya apa yang Bu Vita sampaikan kalau boleh saya ambil gari besarnya adalah menyiapkan grand strategi yang kedua menyiapkan aturan-aturan atau bahkan sampai panduan pedoman sampai kepada SOP-nya gitu ya? Dan kita juga perlu adanya penyiapan sumber daya manusia nah itu tadi kan kita ini kadang-kadang merubah mindset ini kan yang sulit karena bukan hanya merubah not only change of thing but to change the mindset nah ini kadang-kadang kalau sampaikan yang sudah terbiasa pada kondisi normal ini eranya normal kita harus menggeser cara berpikir yang tadinya hanya secara aktual tetapi sekarang kita harus berpikir secara virtual nah rekan-rekan sekalian mungkin kita tadi bincang-bincang sebagai pengantar nanti materi bisa kita sharingkan kepada rekan-rekan sekalian melalui chat yang ada dan silahkan untuk rekan-rekan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan karena kita perlu dialog karena pada diskusi pertanyaan ini menjadi sangat penting perlu kita juga menstimuli terutama para mahasiswa karena mahasiswa ini saya mengharapkan ada suatu pemikiran yang cerdas ada suatu pemikiran yang baru melihat sesuatu secara jernih apa yang harus dilakukan dan kita melihat apa yang boleh dikatakan bisa dan berani belajar dari masa lalu siap untuk menghadapi tuntutan harapan, tantangan bahkan ancaman di masa kini serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik nah ini disini silahkan siapa yang ingin menyampaikan tanggapan atau bertanya ini terima kasih ini Pak Susuki dari Jepang nah ini terima kasih sudah hadir disini Pak ya silahkan bertanya Jenderal ya tolong disebutkan namanya ya namanya mahasiswa Andi Kurniadi dari S1 PTK mahasiswa menitian bertanya Jenderal Ibu seperti kita ketahui polis kalian dilibatkan dalam dalam menangani COVID-19 ada fenomena beberapa yang mungkin anggapan pori dalam dalam pelibatannya ini keluar dari tupoksi pori ada pun anggapan mungkin yang lebih keras lagi mencari panggung contohnya seperti penyemprotan disinfektan yang harusnya dinas sosial dapur umum yang harusnya dinas sosial menanggapi fenomena tersebut apa yang harus kita lakukan terima kasih ya ini memang kadang-kadang kalau kita berbuat baik ada yang mencela itu kira-kira salah atau nggak mereka lupa bahwa kita ini juga berjuang ke manusia kita juga menjaga peradaban kita tugasnya menjaga keteraturan sosial ketika memang belum ada yang melakukan polisi boleh nggak menginspirasi polisi boleh nggak memberdayakan polisi boleh nggak atau setidaknya menolong apakah menolong harus melihat undang-undang kan tidak nah ini silahkan ibu kita sebagai guru di sekolah tinggi ilmu kepolisian ini pemikiran dan gagasannya bagaimana saya justru melihat bahwa teman-teman polisi ini sangat mencetai ketidaksempurnaan dengan cara yang sangat-sangat sempurna artinya walaupun bukan tukoksinya tapi itu sudah sudah dikerjakan kenapa karena itu juga terkait dengan kamtik mas atau gerakan moral karena kita tugasnya memanusiakan manusia melihat ada orang susah nah sudah lah ini bukan tugas saya artinya begini itu masuk dalam tukoksi polisi sebetulnya secara general karena polisi itu adalah pelindung pelayan pengayau masyarakat jadi kalau dibilang semprotan semprotan itu adalah tugas dinasosial sementara polisi juga punya tugas yang jauh lebih besar yaitu melindungi melayani dan mengayomi masyarakat mengayomi ini justru lebih tinggi artinya dibanding dengan melindungi dan melayani kalau mengayomi itu saya dekat sama jenderal Profesor Kisnanda ini saya apa namanya begitu melihat aja saya sudah aduh re ayem saya artinya saya sudah berada di samping Pak Polisi artinya sudah tidak ada keraguan tanpa Pak Krisnanda melakukan apa-apa tanpa menolong saya tapi saya sudah wah ini mengayomi nah sama dengan masyarakat artinya justru justru walaupun kelihatannya itu bukan tukoksi polisi tapi sebetulnya polisi menjalankan fungsinya sebagai seorang polisi atau kalau begini polisi kadang-kadang juga perlu nyuntuni ngancani ngajari perlu bayari jadi perlu memberikan contoh perlu memotivasi perlu menemani perlu mengajarkan dan kalau perlu ya memback up karena mungkin polisi juga bisa menjadi apa namanya boleh dikatakan koordinator atau motivator atau inisiator saya kira itu ya Bu Vita nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang lain kita bisa bahas lebih mendalam karena ini kan masalah citra karena masalah kemanusiaan wah ini kalau cari panggung kalau saya yang jawab ini tentu wah iyalah kalau krisis ada polisi tapi ini kebetulan ada Bu Vita beliau kan juga ke polisi sehingga bisa lebih netral untuk memberikan pandangan dan pendekatannya mungkin kalau ada yang lain silahkan mohon izin jeneral mohon izin jeneral izin bertanya mohon izin jeneral mahasiswa Moga Gumilang dari S1P3 jeneral izin bertanya terkait pemolisian masa pandemi COVID tantangan kita sudah banyak yang tadi disampaikan rekan kami rekan Bang Andi disampaikan bahwasannya ada di luar tugas pokok kita melaksanakan tugas di luar tugas pokok kita untuk menanggulangi pandemi COVID tersebut yang saya ingin tanyakan disini tantangan ke depan kita akan melaksanakan pilkada pilkada serentak bagaimana kita disini Polri terkait pilkada tersebut dalam pandemi COVID tersebut mohon izin jeneral apakah ada prosedur baru ataupun penanganan-penanganan lain terkait tindakan kepolisian pada pilkada masa pandemi ini menunjian jeneral ya oke terima kasih jadi sebetulnya kalau kita melihat ya polisi dalam melaksanakan pemolisiannya ini bisa berbasis wilayah Mabes Polda Polres Polsek Pospol Babil Kanti Mas ini punya wilayah yang kedua pendekatan kepolisian di dalam pemolisiannya ini bisa berdasarkan pada fungsi atau kepentingan-kepentingan seperti fungsi utama fungsi pendukung dan fungsional dan satu lagi yang mungkin kita perlu menjabarkan walaupun kita sudah melakukan tapi perlu ada pemikiran bahwa polisi ini juga melakukan pemolisian yang berbasis dampak masalah akar masalah bukan urusan kepolisian masalah politik misalnya tadi pilkada polisi sendiri tidak berpolitik tapi ketika itu dilakukan dan ada dampak kepada keterantaran sosial maka harus dikerjakan oleh polisi nah contoh masalah ekonomi masalah ideologi dan lain sebagainya disini ketika kita melakukan pemolisian yang tadi ditanyakan apalagi era pandui COVID karena ini semua ada kesepakatan perlu ada kemitraan maka pemolisian berbasis dampak masalah dilakukan atau dikerjakan oleh polisi bersama-sama atau lintas fungsi lintas wilayah dan lintas stakeholder nah ini dilakukan dengan satgas misalnya bisa satgas preventif satgas preemptif satgas represif satgas rehabilitasi bahkan untuk satgas untuk backup atau pendukung nah sistem-sistem ini kalau saya pernah menjadi karo-op saya memikirkan ada astasia yang pertama harus siap untuk piranti lunak jadi harus membuat piranti lunak ya kesepakatan kita bersama seperti apa yang kedua perlu ada posko posko ini sebagai back office sebagai pusat kategori untuk komunikasi koordinasi komunikasi dan informasi dan serta komando pengendalian kemudian yang ketiga siap perlu latihan perlu ada studi kasus atau membuat suatu model bagaimana prasaat maupun pasca kalau terjadi permasalahan pun juga siap dan yang keempat adalah siap jejaring jejaring yang disiapkan sampai ke tingkat TPS bukan hanya sekedar di tingkat-tingkat sampai kecamatan tapi sampai TPS karena disitu komunikasi pengamanannya bisa langsung bahkan hasil pengutannya pun juga bisa dimonitor yang kelima adalah siap mitra bagaimana mitra-mitra ini bersama dengan polisi membuat deklarasi deklarasi politik damai artinya suksesi kepemimpinan ini menjadi refleksi peradaban sebagai bangsa beradab di dalam menggeser atau mensukseksikan kepemimpinan ini bisa aman bisa selamat bisa tertip dan artinya fair dan diterima oleh semua pihak secara demokratis dan juga yang enggak enam adalah siap sumber daya manusia SDM yang disiapkan baik untuk petugas di posko petugas satgas bahkan petugas-petugas di TPS dan petugas-petugas cadangan atau untuk masalah kontingensi karena ini kemungkinannya juga banyak hal yang bisa terjadi dan kemudian yang ketujuh adalah siap sarana-prasarana kita harus memikirkan sarana-prasarana sekarang ini tidak hanya secara aktual tapi juga secara virtual artinya back office application dan network ini juga perlu disiapkan dan juga sarana-prasarana untuk perorangan untuk unit atau kelompok dan juga untuk kesatuan dan yang kedelapan adalah siap anggaran anggaran yang harus disampaikan juga secara budgeter maupun non-budgeter sehingga keterbukaan sistem-sistem inilah yang harus dilakukan jadi katakan astasiap ini yang dilakukan dan harus disiapkan bagaimana kita ini juga membangun bersama ada kesepakatan tidak hanya kepolisian sendiri tapi setidaknya kalau kita punya suatu sistem setidaknya astasiap ini akan lebih mudah mengendalikan mengontrol bahkan mengatasi permasalahan yang baik sifatnya itu yang pra saat maupun pasca nah ini silahkan Bu Vita ini kan pandangan saya sebagai polisi ini pandangnya Bu Vita bagaimana nah pandangan saya adalah polisi harus juga mahir di dalam teknologi informasi dan polisi harus memang betul-betul akurat datanya karena teknologi informasi itu hanya sebagai sebuah alat kalau datanya tidak betul walaupun disambungkan dengan teknologi informasi juga nantinya juga tidak akan betul nah polisi juga harus mempersiapkan antisipasi-antisipasi contoh adalah kerumunan-kerumunan pada saat penghitungan suara polisi harus punya strategi bagaimana sebetulnya ngitung tadi ya ngitung berapa banyak dapatnya misalnya dapat suaranya tanpa harus apa namanya melakukan apa pertemuan-pertemuan bergrombol-grombol gitu polisi harus punya sebuah cara atau atau strategi yang sangat detail yang sangat rigid punya standar operasional prosedur termasuk di dalamnya adalah bagaimana polisi itu memang melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang yang di dalamnya ada ada rule aturan dan itu diterapkan secara konsisten gitu jadi jangan nanti bilang bahwa jangan grombol tapi ketika bergrombol polisi diem-diem saja misalnya begitu jadi artinya ada regulasi-regulasi yang bisa diimplementasikan dan harus konsisten gitu nah ini menjadi tugas-tugas berat polisi jadi polisi tidak tidak hanya menunggu misalnya bagaimana proaktif gitu ya harus proaktif problem solving dengan pengamanannya betul nah ini Mas Yudi Permana nih Mas Yudi Permana dari mana silahkan untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore General Ibu mohon izin untuk menyampaikan jadi hari ini tadi kebetulan saya lihat webinar ini dan saya minta izin sama Bang Aset dan diizinkan untuk bergabung saya dari lembaga sahabat yatim Indonesia dimana kita bergeraknya di ranah anak-anak jadi terutama anak-anak yatim dan duafa yang ada di Indonesia jadi kita punya 23 cabang 23 serama yang tersebar di seluruh Indonesia nah pemulis menurut saya ini masukkan bahwa pemulisian di era pandemi ini tindaknya jangan ada yang dilupakan bahwa perhatian kori terhadap anak-anak karena selama ini ada polsanak ya dimana anak-anak itu dididik langsung dikasih pelatihan pengarahan oleh polri polri turun langsung sebelum masa pandemi tapi di saat pandemi ini kayaknya udah mulai hilang nih nah seharusnya itu tetap diadakan baik secara dilakukan secara online supaya apa supaya anak-anak juga kecintanya terhadap polri dekat dan polri pun punya tanggung jawab yang besar disini untuk menciptakan generasi berikutnya generasi yang padar akan ketertiban di masyarakat begitu Pak Jenderal terima kasih ya terima kasih Mas Yudi memang polisi juga memikirkan bahwa program Indonesia cocok anak ini atau layak untuk anak ini juga menjadi bagian penting karena kalau pada anak-anak yang layak untuk anak-anak pasti yang kawa-kawa yang tua-tua itu pasti juga cocok karena anak-anak ini generasi penerus dan mereka ini jangan sampai terkontaminasi atau mereka tergerus karena kita harus memikirkan regenerasi ini mereka pada sistem edukasi atau transformasi atau perhatian ini terima kasih Mas Yudi ini dengan gerakannya bersama anak yatim dan anak-anak kita memang ada polisi sahabat anak ada cara aman ke sekolah ada taman lalu lintas ada program polisi cilik ini semua kita lakukan bagaimana kita terus untuk menggerakkan anak-anak ini tetap mendapatkan ruang atau pencerdasan walaupun sekarang iranya juga agak sulit nah kita juga punya program diseminasi guru para guru ini kan mereka juga untuk mengajarkan memotivasi kepada anak-anak dan juga ibu peduli anak-anak ini juga menjadi bagian penting atau setidaknya mereka itu pasti mengacu atau menganut atau mengidolakan ibunya nah disini ibu-ibu ini juga bagian kita membangun suatu keteraturan sosial ini Bu Vita silahkan ini pendapatnya bagaimana ya terima kasih itu saran yang bagus jadi artinya di era pandemi ini hal-hal seperti itu nanti akan dibangun sebuah ya mungkin semacam daring gitu ya Prof ya artinya semacam daring bagaimana kita menyapa anak-anak misalnya dan bagaimana anak-anak itu tetap ingat gitu bahwa mereka harus patuh misalnya di dalam lalu lintas mereka harus melakukan hal-hal apa yang yang sifatnya sangat-sangat edukatif begitu ya terima kasih si Mas Yudi ini sangat-sangat menarik sekali gitu ya ya baik selamat siang bapak ibu selamat siang selamat siang ibu bapak profesor saya ibu ganis oh ibu siap bapak kami kebetulan tadi diberitakan juga saya lihat webinar juga ada pembicaraan mengenai diskusi begini pak jadi saya boleh bertanya ya pak ya kira-kira dalam proses pemolisian saat ini pak mapping isu strategis internasional dan nasional menghadapi covid-19 ini jika dikaitkan dengan perubahan undang-undang yang ada pada saat ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang berkaitan dengan human rights terima kasih bapak ibu mohon jawaban kira-kira apa yang sudah polisi lakukan terima kasih ya terima kasih ibu ganis ini kalau tadi disampaikan bahwa kita sudah membahas tugas polisi itu kalau bahasa jawa itu singkat muwongke mengangkat harkat dan martabat manusia artinya semua pemolisian itu cara bukan tujuan cara ini dinamis apa saja secara aktual virtual tapi tujuannya adalah bagaimana manusia ini semakin manusia atau semakin manusiawinya manusia karena inilah simbol peradaban karena disini tujuan adalah meningkatkan kualitas hidup kualitas hidup ini menurut saya juga sangat luar biasa nah cara dari pemolisian tadi yang ditanyakan apa yang dilakukan polisi secara aktual mulai dari preemptive preventive repressive hingga rehabilitasi memberdayakan bahkan kita juga membangun solidaritas sosial ini sudah dilakukan salah satu implementasi community policing saya kira ini sudah diterapkan dan disini ini ada Pak Suzuki yang nanti juga bisa sharing dengan kita bagaimana model di Jepang dan kita secara virtual secara virtual ini kita juga membangun call center command center sehingga komunikasi dengan polisi tidak hanya secara aktual tapi virtual pelayanan-pelayanan secara online ini juga sudah mulai dibangun telah sedang dan akan terpisempurnakan karena kita sekarang mengimplomikan e-policing e-policing ini model pemolisian secara apa namanya secara elektronik di era digital karena memang masalah-masalah human rights ini terutama kita melindungi baik pribadi ataupun kelompok yang produktif karena kita kalau berpikir bahwa suatu masyarakat bisa hidup tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas sedangkan dalam proses produktivitas ini ada ancaman ada gangguan ada hambatan yang dapat menghambat merusak bahkan mematikan produktivitas itu sehingga perlu ada aturan etika ada norma dan bahkan nilai-nilai atau moralitas yang harus dilakukan nah untuk menegakkannya atau mengajak orang mentaatinya diperlukan institusi yang melayani salah satunya adalah polisi nah polisi ini bekerja melalui pemolisian baik dalam meranah birokrasi polisi maupun darah masyarakat nah tadi pelayanan-pelayanan yang bukan ditanyakan seperti apa kita kalau saya kategorikan ini ada pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan administrasi pelayanan informasi pelayanan hukum dan pelayanan kemanusiaan jadi semua memang kita mau mulai dari kekurangan karena covid ini tidak ada yang belajar tidak ada yang menyiapkan tiba-tiba ada dan menjadi pukulan buat kita semua tapi setidaknya spirit atau passion kita untuk mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai pejuang kemanusiaan ini terus kita lakukan kita mulai dari keterbatasannya kita mulai dari kekurangannya dan tapi kita dalam memikirkan bagaimana kita mampu tetap mampu mendukung atau terwujud terpeliharannya keamanan dan rasa aman sehingga kita juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik baik Bapak terima kasih baik polisi harus menjadi motivator polisi harus menjadi inspirator polisi tidak pernah menanyakan anggarannya ada atau tidak artinya polisi membangun jejaring kemitraan sehingga polisi itu nanti bersinergi dengan masyarakat dengan institusi-institusi di luar pori begitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti muaranya adalah bagaimana masyarakat terlindungi terayomi terlayani dan bagaimana situasi kamtikmas itu menjadi sebuah situasi yang kondusif tidak tidak jarang di era COVID ini tingkat kriminalitas meningkat kemudian angka pengangguran juga cukup meningkat ini adalah situasi-situasi yang yang sangat-sangat mencekam sebetulnya Prof karena memang kita dihadapkan pada situasi harus bisa mencari solusi memang tidak mudah tapi ini memang harus dilakukan gitu ini ada rekan Maswa Bahtiar silahkan Saudara Bahtiar siap Jenderal mau izin bertanya Jenderal silahkan menyikapi seperti yang disampaikan oleh tadi Ibu Vita terkait dengan sebagaimana di masa pandemi COVID ini tingkat kriminalitas juga meningkat terus kemudian dari segi ekonomi masyarakat juga banyak yang pengangguran izin kami bertanya bagaimana langkah Polri sebaiknya apabila pada masa pandemi COVID ini ada masyarakat yang melakukan tidak pidana misalnya ia mengambil beras dari toko sebelah seperti kita tahu bersama bahwa banyak sekali pengangguran sehingga warga tersebut tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya sehingga dia terpaksa melakukan pencurian beras tersebut untuk menghidupi warganya karena apabila dia tidak mencuri dia tidak memberikan makan untuk kesehatan keluarganya nah disini kami bertanyakan bagaimana sebaiknya langkah Polri untuk menyikapi tantangan seperti itu Pak Jenderal terima kasih Polisi kita dalam menegakkan hukum juga menegakkan keadilan jadi saudara juga harus mengingat bahwa polisi tidak hanya ansih kepada aturan tetapi kita menegakkan keadilan jadi polisi melihat bahwa hukum ini untuk manusia bukan manusia untuk hukum ketika situasi ini bukan berarti permisib bukan berarti mengizinkan tapi setidaknya penegakan hukum itu ada yang namanya secara justisial atau non-justisial polisi juga punya kewenangan diskresi punya kewenangan untuk alternative dispute resolution punya restorative justice nah inilah yang memang ini menjadi suatu kebijaksanaan yang harus dilakukan karena kita melihat konteksnya nah sistem edukasi ini juga dilakukan karena polisi menyelesaikan atau menegakkan hukum ini bukan sekedar menyalahkan atau mencari kesalahan atau untuk menghukum orang tetapi yang pertama adalah menyelesaikan konflik secara beradab yang kedua untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan pengayuman pelayanan kepada korban dan pencari keadilan yang keempat adalah ini untuk membangun budaya tertib atau budaya patuh hukum dan kita selanjutnya juga untuk memberikan kepastian dan juga ada yang berkaitan dengan edukasi nah ini semua suatu hal yang kompleks yang harus dilakukan bahwa kita ini juga melihat bahwa hal yang membiarkan tetapi sikap bijaksana karena produksi ini juga harus bijaksana karena kita sebagai pejuang kemanusiaan bagaimana juga bisa memberikan pengertian kepada korbannya bisa membuat suatu hal yang lain karena ketika kita melakukan diskresi satu untuk keadilan dua untuk kemanusiaan ketiga untuk kepentingan yang lebih luas dan ini untuk kepentingan edukasi ketika ada kepentingan lain ini sudah korupsi istilahnya kalau kita mengatakan atau menganut konsep teori yang dikatakan bahwa the excessive of discretion is a potential source of corruption jadi kalau diskresi yang berlebihan ini akan menjadi potensial menjadi korupsi artinya bahwa kita ini juga tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif katakan diskresi aktif harusnya tidak melakukan tetapi kita melakukan karena ini apa karena untuk memeras ini extortion atau katakan diskresi pasif harusnya melakukan tidak melakukan karena sudah disuap atau bravery ini yang tidak boleh jadi moralitas kita yang harus dijaga apa yang dikerjakan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan satu secara moral niat kita memang baik untuk manusia dan memanusiakan yang kedua dapat dipertanggungjawabkan secara hukum artinya hukum tadi yang spirit atau hal-hal yang harus dilakukan dalam penegakan hukum yang ketiga adalah dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan secara fungsional karena ini kita melakukan penegakan hukum itu cara itu bukan tujuan nah tujuannya adalah keteraturan sosial ini silakan Bu Vita mungkin kalau ada tanggapan saya sepakat bahwa polisi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tapi rasa keadilan dan rasa kemanfaatan hukum oleh karena itu maka diperlukan sebuah diskresi kepolisian di dalam mengambil langkah-langkah kepolisian bukan bukan berarti bahwa tadi memaafkan kemudian tidak memberikan sebuah edukasi begitu tapi justru polisi itu harus menjadi pelopor pelopor untuk berbagi kepada sesama artinya kenapa kok dia sampai mencuri mungkin tetangganya tidak peduli jangan-jangan tetangganya tidak tahu kalau tetangga sebelahnya tidak bisa makan artinya melalui teman-teman babin misalnya maka pergerakan-pergerakan sosial itu mulai dilakukan menumbuhkan rasa empati masyarakat karena kita tidak pernah tahu kapan ini pandemi ini ujungnya begitu mungkin bisa berapa bulan lagi membangun solidaritas sosial mungkin bisa bertahun-tahun lagi perlu saling mendukung saling menguatkan perlu saling menguatkan perlu adanya empowerment kalau di Jawa Tengah ada Jogo Boyo Jogo Wargo itu satu Jogo Negoro ini saling saling menginspirasi saling menguatkan ini Bu Vita kita ada Pak Susuki Pak Susuki ini dari Jepang kalau tidak salah silakan Pak Susuki kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak iya bisa dengar bisa dengar dengar Pak silakan Pak selamat sore Pak Kuris Nanda selamat sore para peserta dan mahasiswa PT Hika seharusnya saya sudah selesai karya di PT Hika tetapi tahun ini belum ada kesempatan karya dan mulai Zemi di PT Hika nanti pasti ada kesempatan itu terima kasih atas kesempatan berbicara di Jepang juga tahun ini sangat susah gara-gara COVID-19 jadi kegiatan polisi Jepang juga terganggu misalnya kami polisi Jepang sering pergi ke berkunjung ke rumah-rumah masyarakat tetapi tahun ini kadang-kadang ditolak karena social distance jadi masyarakat kadang-kadang ada orang yang tidak mau dikunjungi oleh polisi tetapi kami juga harus berkontak dengan masyarakat jadi pakai telepon atau pakai online kami harus berusaha cara online dan kalau ada kejahatan kalau polisi Jepang menangkap plaku dan kadang-kadang ada plaku yang terinfeksi COVID-19 waktu itu kadang-kadang polisi Jepang juga terinfeksi dan waktu itu sangat risiko ada risiko dan polisi juga manusia dan ada keluarga jadi semua punya risiko tetapi itu bukan hanya risiko polisi itu risiko bagi banyak orang misalnya perawat di rumah sakit jadi Jepang polisi Jepang juga tahun ini sangat bersemangat untuk melindungi masyarakat menurut saya dan kalau ada kesempatan bekerjasama dengan polisi Jepang dan polisi Indonesia bidang COVID-19 saya juga membantu dan berusaha antara dua kepolisian mahu ya sedikit saja ya terima kasih Pak Suzuki jadi memang di Jepang pun juga harus semangat harus tetap komunikasi dengan masyarakat dan harus tetap waspada walaupun kadang-kadang kalau ada kejahatan pelakunya ini terinfeksi virus ini juga harus tetap sedia ya gitu Pak terima kasih gimana Pak ya hanya polisi saja bisa menangkap pelaku ya ya ini juga polisi harus berhati-hati tapi ini berhati juga Pak Suzuki mungkin ke depan penanganan atau pemolisian di era pandemi atau cara COVID ini mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran saya kira mungkin pandemi-pandemi atau permasalahan-permasalahan lain yang mungkin lebih berat lebih parah lagi bisa saja terjadi tapi setidaknya ini menjadi pembelajaran terima kasih Pak Suzuki untuk informasi untuk spiritnya dan juga untuk situasi di Jepang ya terima kasih mudah-mudahan cepat kutu secara langsung ya ya baik Pak terima kasih kita tunggu di Indonesia ini mudah-mudahan Pak Suzuki segera kembali ke Indonesia Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan yang berbahagia ini karena waktu mungkin kita akan segera closing Ibu Vita ada pesan apa yang ingin disampaikan untuk sebelum kita closing acara ini ya kita harus adaptif karena kalau kita tidak adaptif maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa adaptif adalah sebuah kekuatan kita namun ketika kita harus adaptif kita harus punya pengetahuan karena pengetahuan adalah pijakan yang hebat untuk memulai sebuah perubahan nah untuk itu maka diperlukan knowledge management dan bagaimana knowledge management itu menjadi sebuah hal yang bisa kita wujudkan ketika kita melihat segala sesuatu itu dengan opportunity mindset dengan opportunity mindset dengan knowledge management dan dengan jiwa yang adaptif maka kita bisa merubah ancaman jadi sebuah peluang merubah sesuatu keterbatasan menjadi sebuah satu kelebihan potensi-potensi kelebihan jadi itu tetap semangat dan mudah-mudahan apapun yang kita hadapi kita tetap syukuri itu sebagai sesuatu hal yang memicu kita dalam berproduktivitas ya terima kasih ibu Vita ini spiritnya saya kira ini pembelajaran buat kita semua jadi rekan-rekan bapak ibu saudara sekalian kondisi ini memang begitu sulit begitu menimbulkan konflik dan kita mengharapkan bahwa di era pandemi ini kita tidak berdiam diri knowledge management menjadi sangat penting adaptif atau berdamai dengan situasi juga menjadi sangat diperlukan di dalam mengatasi permasalahan ini dan tadi sampaikan bahwa kita tetap harus semangat harus menginspirasi harus bisa memotivasi memberi solusi secara proaktif dan banyak hal tadi yang sudah kita bahas ini saya lihat ada Pak Agus Pak Agus dari Manila Pak Agus mungkin bisa menceritakan situasi dan kondisi Manila Pak ini seperti apa di Manila kondisi menghadapi COVID seperti ini monggo Pak Agus siap terima kasih Jenderal selamat malam selamat malam Ibu Wita dan teman-teman semuanya izin Jenderal video saya sedang perbaikan jadi tidak bisa melayangkan silahkan kita dengar suaranya mungkin Pak Agus bisa menceritakan situasi terima kasih bagaimana terima kasih Jenderal jadi Manila Filipina terutama Manila juga memiliki angka COVID yang luar biasa tinggi peningkatan angka positif COVID salah satunya disebabkan karena pemerintah Filipina membuka lebih banyak laboratorium untuk tes PCR pada tiga bulan pertama pada tiga bulan pertama angka positif hanya ratusan jenderal tetapi begitu ada laboratorium banyak satu hari bisa 10 ribu tambah lagi 30 ribu terakhir perhari sekitar 3 ribu sampai 4 ribu positif karena pemerintah Filipina fase untuk menentukan fase bergerak maju-mundur baru berjalan satu minggu kami kembali ke posisi atau fase general community quarantine ya kalau di Indonesia kita new normal general nah yang lalu satu bulan lalu pemerintah mengembalikan fase menjadi kembali lagi fase kedua yaitu enhance enhance community quarantine seperti PSBB di Jakarta hari ini tapi luar biasa di beberapa tempat indisiplinernya tetap jalan dari pemerintah kalang kabut namun dengan laboratorium pemberian arahan-arahan dan menempatkan polisi dan militer di menempatkan polisi dan militer di lapangan itu lumayan efektif mungkin general mengenal Filipina bahwa kepemilikan senjata api di sini bukan bebas tetapi banyak orang sipil juga memiliki dengan syarat ketentuan yang berlaku nah tantangan di sini adalah mereka-mereka kadang violator tersebut ya dengan polisinya saling tembak tetapi presiden tegas dalam hal ini hanya memiliki dua pilihan kalian mati karena covid atau kalian bertahan untuk bersahabat dengan covid karena utang negara Filipina bertambah terus dalam rangka covid jadi luar biasa penambahan sekarang hampir normal penambahan setiap hari 3.000 orang jenderal tapi penambahan yang sembuh juga lumayan bagus lumayan tinggi sementara yang meninggal masih di dua dijit paling banter seratusan namun lagi-lagi rumah sakit dan tempat karantina menyerah jenderal jadi rumah sakit sudah overload tempat karantina sekarang sudah menjadi klaster baru sehingga satu tempat karantina ditutup benar-benar lockdown karena itu menjadi klaster baru itu kira-kira jenderal mohon maaf saya baru bergabung baru pulang dari kantor naik sepeda seperti jenderal jadi naik sepeda sekaligus olahraga sampai rumah saya lupa ada jadwal ini langsung saya bergabung ijin jenderal ya terima kasih Pak Agus ini tetap jaga kesehatan terima kasih informasinya situasi dan kondisi di Manila memang kita harus lihat ke seluruh dunia saudara-saudara rekan-rekan kita juga lihat apa yang dilakukan keberhasilan seperti apa karena kita juga perlu tadi knowledge management ini sangat penting jangan kita berdiam diri ini ada Pak Kingkin kalau tidak salah ini dari Palu Pak Kingkin kalau ada yang perlu disampaikan Palu seperti apa Pak silahkan Pak ada Pak Kingkin oh ini ada yang bertanya nih kalau ada yang pertanya mana yang dilakukan dulu apakah ekonomi dulu atau kesehatan dulu saya kira kita mempertanyakan bukan masalah dahulu-dahuluan ya tapi setidaknya kita juga memikirkan bahwa kita harus merubah mindset atau patuh aturan ini juga sangat penting karena kita banyak melihat orang menyepelekan menganggap tidak penting ada yang ketakutan karena ini permasalahan bukan masalah seperti jawaban apa namanya benar-salah atau multiple choice tapi tadi yang kita bahas adalah membuat model berpikir mencari alternatif bahwa kita juga harus waspada ketika kita berpikir sekarang polisi tidak hanya profesional tapi juga memperhatikan masalah kesehatan karena kesehatan ini menjadi sangat penting kita juga harus mengingat bahwa korban yang berdatuan juga tidak kalah banyaknya walaupun kita juga melihat bahwa wah ini begini-begini aja yang tidak melihat memang kadang menganggap sepilih tetapi yang mengalami itu setengah mati dan ketakutan seperti antri mati ini yang harus kita juga sampaikan jadi nanti pertanyaan yang ada di cek mungkin kita juga akan sampaikan kita lihat bahwa PSBB harus seperti apa nah ini yang harus dilakukan ketika kita membuat sebagai pimpinan yaitu pemimpin menurut saya harus transformatif harus berani belajar dari kesalahan masa lalu belajar artinya apa yang positif dan perbaiki kesalahan-kesalahannya yang kedua siap menghadapi tuntutan harapan tantangan bahkan ancaman di masa kini dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik saya kira itu Bapak Ibu Saudara sekalian terima kasih atas partisipasinya karena waktulah kita harus berpisah saya kira nanti hal-hal yang penting pertanyaan-pertanyaan atau materi bisa kita sharingkan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.